Inilah Pembibitan kita ya bro Sekarang terkena banjir Kalau yang di atas ini Aman Yang di bawah situ Disitu kita semai kemarin Ada PPKS 239 Sepertinya sekarang terkena banjir Kita tidak tahu Apakah Bibitnya masih selamat atau tidak nanti Karena dilihat Akhirnya tadi malam ini Sudah besar ya Posisi bibitnya di belakang sini Dan itu sudah tenggelam Dan di atasnya banyak Kayu-kayu atau ranting hanyut Nanti kita akan tunggu Bayar kecil atau surut Baru kita cek bibitnya Ya semoga aja tidak rusak ya Kalau yang ini aman ya Ini PPKS 540 Dan di sini Ada Dampi Ini Sriwijaya Baru kita semai kemarin Ini mungkin ada Dua minggu lebih Sudah tumbuh Oke Selanjutnya banjirnya Oke Ini ya Posisi bibit kita Di daerah sini Mungkin tertimbun sekarang Kondisi bibit kita Kondisi bibit kita Aduh Habis terendam Airnya sudah surut Oke Ini sudah Bibit sawit kita Sudah kita amankan ya Walaupun Berlumpur Akibat banjir Tadi malam Nih Bibitnya aman ya Nanti tinggal kita Siram ulang Supaya bersih Supaya tidak ada Lumpur yang Menempel pada daun Ini dia Varitas 239 kita Ini lumayan banyak Yang terendam di sekitar 100 pokok Oke Nanti kita akan siram Kita siram Sudah bersih Baru lumpur Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Sudah bersih Sudah kita siram Jadi bibitnya kembali seger Jadi dia tidak lumpur lagi Sudah kita siram Kenapa perlu kita siram Karena Ketika lumpurnya masih melengket Di daun Maka Setomata Daunnya itu Susah terbukanya Nanti Kalau diselimuti oleh lumpur Maka itu kita harus Siram Biar bersih Biar bersih Kembali Akibat banjir Untuk